Intro Assalamualaikum Bapak-Ibu Sudara-Sudara Kawan-kawan Guru-Guru Sekolah Minggu Dimanapun berada, salam jumpa Manginang masih di video Seremon Singkat Jamita Sekolah Minggu, Manginang Disini kami hanya menawarkan Poin-poin yang Bisa kita khutbahkan Kepada anak-anak Sekolah Minggu kita Manginang, maka kembangkanlah Sesuai dengan Situasi kondisi pergumulan Di pelayanan kita masing-masing Bapak-Ibu Sudara-Sudara Kita sudah memasuki Bulan-bulan yang Baru Manginang ya Dan tentunya sebentar lagi kita akan Memasuki perayaan Iman Sukacita Kita persiapkan segala Sesuatunya dengan baik dan berikan Yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Jangan lupa mendoakan Anak Sekolah Minggu kita Dan mari tetap setia Marsyir Manginang sesibuk apapun Jamita Sekolah Minggu Markus 5 ayat 21 Sampai 24 Ditambah 35 Sampai 43 Mungkin Demikian firman Tuhan Sesudah Yesus Menyeberang lagi Dengan perahum Orang banyak Berbondong-bondong Datang lalu Mengerumuni dia Sedang ia Berada di tepi danau Datanglah Seorang kepala Rumah ibadat Yang bernama Yairus Ketika ia melihat Yesus Tersungkurlah ia Di depan kakinya Dan memohon dengan sangat Kepadanya Anakku Perempuan Sedang sakit Hampir mati Datanglah kiranya Dan letakkanlah Tanganmu atasnya Supaya ia selamat Dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus Dengan orang itu Orang banyak Berbondong-bondong Mengikuti dia Dan berdesak-desakan Di dekatnya Ayat 35 Bapak Ibu Ketika Yesus Masih berbicara Datanglah orang Dari keluarga Kepala rumah Ibadat itu Dan berkata Anakmu Sudah mati Apa Perlunya lagi Engkau Menyusah-nyusahkan Guru Tetapi Yesus Tidak menghiraukan Perkataan mereka Dan berkata Kepala rumah Ibadat Jangan takut Pertaya saja Lalu Yesus Tidak memperbolehkan Seorang pun Ikut serta Kecuali Petrus Yakobus Dan Yohannes Saudara Yakobus Mereka tiba Di rumah Kepala rumah Ibadat Dan disana Dilihatnya Orang-orang Ribut Menangis Dan meratap Dengan suara nyaring Sesudah ia masuk Ia berkata Kepada orang-orang itu Mengapa kamu Ribut dan menangis Anak ini Tidak mati Tetapi tidur Tetapi mereka Menertawakan dia Maka diusirnya Semua orang itu Lalu dibawanya Ayah dan ibu Anak itu Dan mereka Yang bersama-sama Dengan dia Masuk ke kamar Anak itu Lalu dipegangnya Tangan Anak itu Katanya Talitakum Yang berarti Hai anak Aku berkata Kepadamu Bangunlah Seketika itu Juga anak itu Bangkit berdiri Dan berjalan Sebab umurnya Sudah 12 tahun Semua orang Yang hadir Sangat takjub Dengan sangat Ia berpesan Kepada mereka Supaya jangan Seorang pun Mengetahui hal itu Lalu ia Menyuruh mereka Memberi Anak itu Makan Demikian Firman Tuhan Bapak ibu Sudara-sudara Jujur saja Kami juga Sangat bergumul Ketika Membaca Teks ini Kami berulang-ulang Membaca Dan Menggumulinya Apa Gerangan yang Dikehandaki oleh Tuhan Yesus Kristus Untuk kita Ajarkan kepada Anak-anak sekolah Minggu kita Mengenang ya Karena disini Yesus Melakukan Mujijat Dengan Menghidupkan Kembali Putri Yairus Kepala Rumah Ibadat Itu Amang-anaknya Nah Bapak ibu Sudara-sudara Untuk Orang satu Untuk orang satu Mari kita Menceritakan Ulang Kisah ini Yang mana Yesus Menyembuhkan Putri Yairus Yang Sakit Sakit Parah Dan Sudah Meninggal Dunia Dan Ketika itu Yairus Datang Memohon Belas kasihan Yesus Sehingga Yesus Datang Dan Menghidupkan Kembali Putri Yairus Artinya Ceritakan Kepada Anak-anak orang Satu Kisah Mujijat Ini Disertai Dengan Nyanyi-nyanyian Yang Berisikan Pujian Kepada Tuhan Yesus Kristus Apa itu Lagu-lagu Yesus Celik Matanya Celik Matanya Oleh darah Yesus Celik Matanya Nah itu Bolehlah Nah Untuk Orang 2 Dan Orang 3 Bapak Sudara-sudara Ada 2 Hal yang Yang saya Gumuli Dari Kisah ini Yang pertama Tadi disana Dikatakan Yairus Datang Dan Tersungkur Dan Memohon Dengan Sangat Dia Tersungkur Di hadapan Yesus Dan Memohon Dengan Sangat Nah Ini Manginang Menjelaskan Memperlihatkan Kepada Kita Bagaimana Sebenarnya Ekspresi Kita Ketika kita Memohon Sesuatu Kepada Tuhan Ya Kita Memohon Sesuatu Kepada Tuhan Jangan Bermain Main Tetapi Bersungguh Sungguh Ya Artinya Bahasa Sederhana Untuk Anak-anak Serius Apa ya Bolehlah Mengindang Sederhanakan Itu ya Tetapi Ketika Mereka Berdoa Memohon Kasih Tuhan Haruslah Dengan Baik Ya Lipat Tangan Tutup Mata Berdua Dengan Kusyuk Tidak Main-main Buka Mata Atau Mengganggu Teman-temannya Dan lain sebagainya Sebab Yairus Sampai Tersungkur Dan Memohon Dengan Sangat Betul-betul Dia Memohon Kepada Yesus Ya Supaya Yesus Menyembuhkan Anaknya Nah itu Yang pertama Nah yang kedua Disini Dikatakan Diceritakan Ketika Datang Informasi Bahwa Anaknya Telah Mati Mereka Tetap Melanjutkan Perjalanan Dan Yesus Berkata Jangan Takut Pertaya Saja Nah Ini Kita Mau Mengingatkan Anak-anak Kita Supaya Jangan Takut Dalam Kehidupannya Takut Dalam Artian Supaya Mereka Menjadi Pribadi-pribadi Yang Percaya Penuh Kepada Tuhan Yesus Ya Supaya Mereka Tetap Percaya Kepada Pribadi Tuhan Yesus Nah Ketika Mereka Percaya Kepada Yesus Kepada Tuhan Kita Maka Ketakutan Kekhawatiran Itu Akan Sirna Itu Makanya Dikatakan Jangan Takut Percaya Saja Nah Maka Kita Ingatkan Anak Kita Supaya Tetap Yakin Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Membuang Jauh-jauh Rasa Takut Yang Ada Dalam Diri Mereka 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 Tetap Percaya Percaya Kepada Tuhan Jangan Takut Apapun Yang Terjadi Mereka Tetap Mengimani Tuhan Semangin Demikian Beberapa Hal Yang Boleh Kami Tekankan Untuk Kita Kotbahkan Kepada Anak-anak Sekolah Minggu Jangan Lupa Persiapkan Segala Sesuatu Dengan Baik Agenda Sekolah Minggu Bibel Buku Inde Buku Inde Sekolah Minggu Dan Alat Peraga Lainnya Salam Sunedesis God Bless You Non Stop